Welcome back on Entertainment News. Biasanya kan kita ngeliat Calvin Jeremy itu di TV ya. Kali ini akan mengajak kita melihat kegiatan off-airnya. Ini dia. Tidak hanya aktivitas di layar kaca, kegiatan off-air nyatanya juga merupakan salah satu faktor pendukung seorang artis untuk semakin dikenal oleh masyarakat. Seperti yang dilakukan Calvin Jeremy. Penyanyi berusia 24 tahun ini tidak ingin melewatkan momen untuk dapat menghibur para siswa-siswi di salah satu sekolah menengah atas di kawasan Jakarta Timur. Lalu seperti apa aksi Calvin di acara sekolah tersebut? Check this out. Halo, saya Calvin Jeremy. Hari ini udah mau perform dan mau ngenalin temen. Ini ada basis. Pinjem dulu dari band Groovy. Ini basisnya ada tendra, ada nanda gitarisnya, dan ada moti pianisnya. Sama drummernya lagi ke toilet. Ini udah mau siap-siap perform. Ikuti terus ya, biar tau performnya kayak apa. Terima kasih telah menunggu lama menunggu. Terima kasih telah menunggu lama menunggu. Terima kasih telah menunggu. Jadi ada 10 lagu yang dibawain. Satu jam lebih. Satu jam 15 menit kayaknya. Seru banget. Karena tadi bisa menghibur teman-teman lah gitu. Nggak cuma sekedar perform, nyanyi, ngomong, banyak ngomong, cerita. Tapi lebih ke engagement perasaan gitu. Ya mereka, aku surprise-nya mereka hafal semua lagu. Meskipun yang tidak menjadi single Calvin Jeremy, mereka hafal gitu. Luar biasa. Ini beberapa kali sih. Karena kalau jujur, kalau Calvin Jeremy sendiri juga melihat-lihat gitu. Kalau dari pensi gini kan, maksudnya harus lihat kondisinya. Apakah bisa menyanggupi dari kebutuhan sound performance Calvin Jeremy. Terus juga kondisinya seperti apa gitu. Jangan sampai ya tanpa melihat kondisi. Terus tiba-tiba main. Nggak taunya. Malah suasananya tidak sesuai dengan kebutuhan musik Calvin Jeremy. Jadinya nggak maksimal gitu. Jadi pilih-pilih juga. Teriakan dari para siswi pun semakin riuh. Ketika pelantun lagu Due Cinta Satu Hati itu sengaja turun dari panggung dan bernyanyi di tengah-tengah penonton. Namun rupanya hal itu memang salah satu ritual yang biasa dilakukan Calvin untuk menciptakan kedekatan antara dirinya dengan para penontonnya. Oke. Kenan, kenan, kenan. Kamu maaf. Ini hidupan bisa di tangan kalian ya. Kenan. Kenan, kenan, kenan. Kalau misalnya saya kincet, hati lewat. Oke. Benar-benar? Oke. This is better. Yeah. Lagu disitu ini adalah single pertama Calvin Jeremy. Dulu masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Tapi dulu nggak jauh sama kalian. Jurnalnya Due Cinta Satu Hati. Kalau misalnya kalian tahu lagunya. Kalian tahu lagunya. Lalu Joy, nggak mau komen. Nggak usah manduk. Dua Cinta Satu Hati. Senang banget ya. Karena ngeliat dari air muka mereka, mereka semua senang. Jadi kayak wah, gue senang banget bisa memberikan kebahagiaan ke orang lain melalui musik. Emang sering sih gitu. Karena menurut aku kayak aku pengen nge-blend aja sama mereka. Bahwa kayak ada satu momen di saat manggung dimana Calvin Jeremy adalah seperti kalian semua. Manusia biasa gitu loh. Jadi kayak mereka bisa liat secara deket. Jadi mereka bisa interaksi. Cuman liat-liat crowdnya juga. Tadi kebetulan kayak mereka kayaknya bisa dikondisikan. Jadi yaudah aku turun gitu. Ya karena biar apa ya. Kayak tadi MC-nya bilang bahwa mungkin ini akan menjadi sesuatu yang mereka kenang sampai 10 tahun lagi gitu. Jadi suatu hari nanti 10 tahun mereka denger musiknya Calvin Jeremy. Mereka bakal kayak recall lagi. Gila ini yang waktu itu ada di depan mata gue nih yang nyanyi gitu. Oke good people terima kasih udah ngikutin Calvin Jeremy performance tadi dari persiapan. Terus udah mau turun panggung. Eh naik panggung terus turun panggung. Terus sekarang kita ngobrol. Thank you banget. See you next time. Bye-bye.